selamat menikmati Jawa Barat mau nanya Pak Ustadz suatu ketika saya dalam perjalanan pulang ke daerah saya mampir suatu masjid menjalankan sholat asara setelah saya selesai tahiyat awal saya bangun ada salah satu jamaah yang Noel saya itu ikut jadi makmum berlanjut setelah saya selesai salam makmum itu langsung ikut salam bangunlah jadi bagaimana itu hukumnya atau bagaimana saya masih kurang paham seharusnya saya bagaimana negor atau bagaimana sementara ini juga saya masih bingung belum tahu itu bagaimana solusinya atau bagaimana hukumnya Pak sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak Misbah di Bekasi pertanyaannya terkait makmum yang ikut sholat bersamanya tapi ketika dia salam makmum pun ikut salam padahal rekaatnya kurang jadi bagaimana yang harus dilakukan jadi dulu pernah terjadi bukan kita bukan sahabat Nabi juga yang melakukan kesalahan kurang rokaat itu justru Nabi Muhammad s.a.w jadi dalam sebuah hadis yang dikenal dengan hadis Dhul Yadaini karena sahabat yang menegur Nabi Muhammad tentang kurangnya rokaat itu ya Dhul Yadaini namanya beliau setelah sholat zuhur atau sholat asar kemudian balik badan kepada para jemaah orang-orang ketika itu diantara jemaah yang hadir di situ ada Sayyidina Abu Bakar ada Sayyidina Umar dan orang-orang heran karena sholat yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad s.a.w di mana para sahabat menjadi imam umum itu hanya dua rokaat yang mestinya empat rokaat kemudian orang pun menengok kiri-kanan jadi celingat-celingguk melihat saudara kiri-kanannya bingung apa yang harus dilakukan kita langsung pulang saja atau kita tegur Nabi bagaimana bisa tegur Nabi toh Nabi itu kan pembawa syariat akhirnya beberapa orang keluar sampai kemudian ada satu orang namanya Bul Yadaini menegur Nabi Muhammad s.a.w mengatakan Ya Rasulullah aku sirotis sholah Ya Rasul apakah sholatnya ini dikosor mendengar pernyataan Dhul Yadaini ini Nabi Muhammad bingung Nabi Muhammad itu agak kaget kemudian dia diam sejenak setelah diam sejenak dia bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar Ya Aba Bakrin sadaqo dhul yadaini dhul yadaini benar ya saya kurang dua rokaat kemudian kata Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar juga mengingatkan Ya Rasul sadaqo dhul yadaini dhul yadaini benar jadi Nabi Muhammad ditegur lalu kenapa sahabat yang lain tidak memenegur sahabat yang lain sungkan segan karena ketika Nabi Muhammad membalik badan kepada para jemaah Nabi Muhammad terlihat mukanya sangat sangat musam terlihat seperti orang yang sangat telah dan kecapean khawatir kalau ditegur menyinggung perasaan Nabi Muhammad maka orang-orang ketika itu diam tinggal dhul yadaini dhul yadaini saja yang menegurnya artinya itu terjadi Nabi Muhammad pernah melakukan kesalahan dalam sholat dan ingat kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad bukan karena kesalahan Nabi dalam sebuah hadis dikatakan saya itu pernah lupa tapi lupa saya itu untuk jadi syariat coba kalau seandainya Nabi Muhammad dulu tidak pernah kurang rokaan lalu bagaimana kalau diantara kita sekarang ada yang lupa kurang rokaan apa yang harus dilakukan karena kita manusia yang punya salah keliru gampang lalai maka diberikanlah contoh bagaimana jika lalai itu terjadi Nabi Muhammad pernah melakukan itu Nabi Muhammad salah kemudian ditukur dhuliyade ini lalu apa yang dilakukan Nabi Muhammad langsung berdiri kemudian juga mengajak para jemaah yang lain berdiri untuk menggenapi rokaat yang kurang jadi Nabi Muhammad sholat dua rokaat lagi kemudian Nabi Muhammad selesai dua rokaat itu sebelum salam Nabi Muhammad sujud sahwi ada beberapa walama yang mengatakan sujud sahwinya setelah 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 salam lalu apa yang harus dilakukan dengan kasus pamisbah tadi ya pertama harus yakin bahwa memang orang yang kita ingin tegur itu memang ada kesalahan atau ada kealpaan ada kelupaan ada kekurangan rokaat kita harus yakin setelah kita yakin baru kita tegur mas sampeyan sholatnya kurang satu rokaat begitu lalu kalau sudah ditegur dan dia juga yakin dia merasa bahwa teguran itu benar dan dia harus melakukan lagi itu kan tergantung bisa saja dia menerima bisa saja dia tetap pada keyakinannya enggak mas sholat saya benar kok sempurna ya kalau gitu enggak ada urusan udah beres tapi kalau dia benar-benar meyakini apa yang kita tegur dia juga harus melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dia berdiri kalau memang teguran antara jarak sholat dengan teguran dimana dia ingat bahwa dia lupa rokaat itu jaraknya dekat kalau jaraknya dekat maka dia tidak perlu mengulang sholat hanya untuk sholat rokaat yang lupa saja melengkapi rokaat yang lupa saja apa yang dikatakan dekat dalam beberapa kitab dikatakan yang namanya dekat itu tidak terlalu jauh jaraknya sekedar orang ngambil kira-kira kalau orang Indonesia ngambil wudunya berapa menit kalau cuma 1, 2, 3 menit mungkin itu wajar jadi kalau jaraknya dekat dia tinggal tinggal menambahkan rokaat yang kurang kemudian sebelum dia salam dia melakukan sujud sujud sahwi tapi kalau kitanya juga ragu-ragu kita benar gak ya dia kurang benar gak ya dia kurang kemudian orangnya sudah beranjak dari tempatnya berjalan menjurukul masjid sampai di parkiran sudah ngobrol baru kita tegur mas sampean tadi kayaknya solatnya kurang sudah ngobrol sudah bahkan minum kopi sudah ngerokok sudah nyalain mobil baru ditegur ini jaraknya sudah terlalu lama kalau dia puas dengan apa yang kita tegur kemudian dia sadar dia kurang maka yang harus dilakukan bukan nambahin rokaat tapi mengulang solatnya karena jaraknya sudah terlalu sudah terlalu jauh jadi itu yang mesti dilakukan oleh Pak Misbah atau beberapa orang yang mungkin pernah melaksanakan atau pernah menemukan hal serupa atau mungkin akan menemukan hal serupa nanti di kedepannya ditegur kemudian orang yang mendapat teguran menerima solatnya cukup hanya dengan melengkapi rokaat yang kurang saja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati